Desa Sungai Perlu, Kecamatan, Serulian Hilir menyampaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat. Salah satunya kekurangan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan secara prima di desa tersebut. Fasilitas kesehatan di desa Sungai Perlu sudah tersedia, namun tenaga kesehatan yang masih terbatas. Sehingga masyarakat yang ingin berobat tidak mendapat pelayanan maksimal karena tenaga kesehatan yang masih kurang. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serulian, Argiansyah mengatakan, banyak masyarakat yang mengeluhkan karena pelayanan kesehatan di desa yang tidak maksimal. Hal ini dikarenakan tenaga kesehatan yang kurang dan perlu dilakukan penambahan, sehingga masyarakat yang datang berobat bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Selain itu, untuk mendukung aktivitas pada bidang pertanian, masyarakat meminta dinas terkait memberikan bantuan hand traktor. Dikarenakan masyarakat masih kesulitan saat ingin menggarap lahan karena alat pertanian yang terbatas. Terlebih pada tahun 2022 lalu, dinas terkait mengadakan al-sintan sebanyak kurang lebih 100 unit. Kemudian menyangkut masalah kesehatan di mana di sini sudah ada bangunannya puskes desa ya, pusat kesehatan masyarakat desa, namun tenaganya belum ada. Ini juga sering disampaikan ya di dalam reses yang kami kunjungi, dan itu juga sudah kami sampaikan di laporan hasil reses beberapa bulan yang lalu. Kalau nggak salah kami, kalau Oktober kita nggak di sini ya. Sebelum Oktober itu bulan berapa ya? Di tahun 2022 itu. Diharapkan pemerintah daerah melalui instansi terkait bisa mengakomodir keperluan masyarakat desa Sungai Perlu, baik pada bidang kesehatan maupun bidang pertanian, dalam upaya mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan perekonomian masyarakat. Tim Liputan, Seruyan TV